Dulu gue tipe yang pemalu, tipe yang minder, karena dulu waktu SMP, waktu sekolah, SMA, gue dibully. Lakin dibully, akhirnya gue tipe jadi manusia-manusia yang gak pernah percaya diri, takut sama semua hal. Yaitulah Emil, yang dulunya. Gue berubah karena Dama, karena disana dibicarakan adalah pikiran adalah pembentuk hasilnya gue menjadi tipe yang lebih berani, lebih pede. Yang lucunya lagi adalah, saya ketemu dengan satu tim yang bernama Sadu United. Nah, beberapa tahun lalu saya ketemu dengan tim Sadu ini, seperti ada chemistry. Dua tahun lalu, mental gue lagi hancur banget, gue udah kayak banyak-banyak banget menganggap sila, hidup gue hancur, keluarga gue juga udah kayak hampir berantakan sebenernya. Karena gue udah gak, gue sering marah-marah, gue tipe yang emosian, gue pernah banting, ya ini ekstremial ya, gue pernah sampe lempar anak gue. Gue pernah ribut besar sama istri gue. Ya, gue menjadi pribadi yang exactly not Emil lah. Hidup gue totally berantakan, hancur habis-habisan. Hari itu gue ketemu sama Sadu United. Disana gue merasa diterima, gue ngerasa ada sahabat-sahabat sejati, Kalina Mita yang bener-bener membuat gue makin percaya diri. Gue yakin gue bisa berubah. Satu malam, gue mimpi, bukan mimpi lah ya, tiba-tiba kayak ada, teringat di otak gue, Panatipata, Werahmani, Sikapadang, Samadiyami. Adina Danal, Werahmani, Sikapadang, Samadiyami. Lima sila ini muncul di otak gue. Gue gak tau itu kenapa, gue gak tau itu artinya apa, itu lucunya. Gue gak tau itu artinya apa. Gue nyari di Google, itu artinya apa. Terus gue cari di Google artinya apa, gue nangis disana. Gue bersyukur banget, gue masih ada damal di hati gue, di otak gue. Walaupun hidup gue lagi hancur, lagi gak tau musuh ngapain. Tapi karena ketemu sahabat-sahabat sejati dari Sadu, itu pop-up muncul seketika di otak gue tentang sila-sila buddhist. Disana langsung gue merendung banget dan gue bertekad, gue berjanji akan menjadi pribadi lebih baik. Karena itu, akhirnya sampai hari ini, gue berkontribusi cukup banyak di Sadu. Karena gue melihat bahwa Sadu ini memang pribadi banyak orang-orang yang luar biasa, dalamnya bisa menginspirasi banyak orang, yudnya luar biasa. Dan ini yang membuat gue pengen banget juga berkontribusi ke semua orang, agar pemuda-pemuda buddhist ke depannya, yang mungkin hidupnya lagi hancur, hidupnya lagi kurang baik, tapi bisa tercerahkan dan bisa berbahagia bersama Dhamma. Terima kasih telah menonton!